Hai selamat pagi selamat siang selamat malam ya kembali masih dengan Oki Prasetyo di Oki Prasetyo channel ya ya hari ini kembali untuk berbagi dengan sahabat-sahabat Netra dimanapun teman-teman berada ya kemarin kita sudah mencoba untuk mengenal keyboard dan juga dengan kombinasi apa tombol buat apa kontrol ya kontrol dengan sebagainya macam tambahan mulai dari abjad sampai ke fungsi-fungsi lainnya ya berikutnya saya akan mencoba aja langsung dengan praktek tapi sebelumnya atau kita coba dulu ya dengan sesuatu yang lain yaitu mengetik sepuluh jari ya dulu saya cerita sedikit saja dulu ketika saya masih dalam proses belajar atau mengenal dan membiasakan ini menggunakan program pembaca rayar ya membaca rayar di Yayasan Mitra Netra dengan guru saya itu Pak Sugiyo beliau masih mengajar di sana masih mengajar di Yayasan Mitra Netra nah dulu saya diajarkan sebelum masuk ke program Microsoft Word atau program Office yang saya ikuti di sana itu selalu dibilang sebelum ini saya harus bisa dengan mengetik 10 jari jadi bukan bukan 11 jari atau 21 jari tapi 10 jari kalian tahu ya 11 jari maksudnya apa 11 jari adalah 2 turunjuk kanan kiri yang bergerak kalau 21 jari 1 turunjuk kanan itu selalu stay atau selalu stay di A terus yang lain gerak menerusuri keyboard gitu ya tapi Pak Sugiyo bilang kamu harus bisa 10 jari karena dengan 10 jari ya tentu kita akan mempercepat suatu pengetikan dan juga apa namanya untuk menggapai atau mencapai tombol-tombol itu masing-masing jari sudah punya fungsinya katanya sudah punya fungsinya masing-masing dimana jari turunjuk untuk berapa saja kan turunjuk kanan turunjuk kiri ya nanti kan saya coba perhatikan itu punya fungsi apa saja ya sebentar seperti biasa insert angka 1 atau caps lock angka 1 bisa disebut nvd button dengan angka 1 untuk input tel on 10 jari mengetik 10 jari judulnya itu nanti pertama yang pasti teman-teman paham di keyboard juga itu di 2 huruf 2 huruf sebagai tempat naruh turunjuk kanan dan turunjuk kiri itu ada tandanya masing-masing laptop masing-masing keyboard itu berbeda ada yang tebal ada yang agak tipis ada yang bentuknya garis ada yang bentuknya apa namanya tonjolan kecil gitu tonjolan masing-masing beda jadi kalau misalkan teman-teman yang ada tandanya ya kayak gitu di 2 huruf itu dan juga misalkan teman-teman punya keyboard yang masih ada numpadnya atau masih ada nomor-numbernya itu biasanya di angka 5 tuh yang jadi patokan dia punya kayak jendolan sedikit bahkan di telepon maupun di token token listrik ke teman-teman sahabatnya itu ada yang pakai token itu dia di angka 5 nya itu ada jendolan yang lainnya itu sorry angka 5 sebagai patokan kita 1 2 3 4 4 dan macam itu tapi di setiap numpad di setiap number pad itu pasti ada tanda nah kalau di keyboard sebagai tempat huruf sorry sebagai tempat tangan kita 2 turunjuk ini turunjuk kanan dan turunjuk kiri adalah huruf F dan J kalau di keyboard saya kebetulan dia tandanya tuh kayak mau dia garis tapi nggak panjang jadi garisnya agak cuman ya kurang lebih satu atau setengah senti lah nggak 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 panjang sekitar berapa nggak nyampe setengah senti juga nggak nyampe tiga nggak nyampe 50 mili cuman 50 mili 5 senti ya 5 mili gitu kenapa nah kecil kok kita 2 atau 3 2 atau 3 mili gitu nah itu adalah huruf F dan J saya kalau huruf F itu berarti terunjuk kiri huruf J itu terunjuk kanan kita coba ya ini terunjuk kiri yang menekan F F terunjuk kanan C oke lalu sisa jari nya gimana Ki oke sisa jari nya yang kalau tunjuk kiri berarti jari tengah jari manis keringking bergeser satu ke sebelah kiri berarti jari tengah itu ada di huruf D jari manis ada di huruf S jari keringking ada di huruf A yang sebelah kanan jari tengah ada di huruf K jari manis ada di huruf L jari keringking ada di semi atau titik koma ya itu jadi yang keempat jari ada di namanya di huruf masing-masing yang sejajar ya ini kita ada di baris kalau dari bawah sepas baris kedua tingkat kedua kalau dari atas tingkat ketiga di tengah-tengah di tengah ya lalu jempol dimana Ki jempol ada di spasi teman-teman mau dua-duanya di spasi boleh mau satu saja boleh senyamanya kok jempol tapi jempol ada di spasi oke pelan-pelan saya akan menjelaskan fungsi masing-masing jari yang paling banyak itu jari terunjuk paling banyak jari terunjuk ya itu fungsi yang paling banyak oke kita mulai dari terunjuk sebelah kanan kita ke kanan bagi eh sorry terunjuk sebelah kiri dulu ya teman-teman sebelah kiri dulu terunjuk dan apa sorry bukan terunjuk doang tapi leng tangan sebelah kiri berarti ada terunjuk kiri jari tengah kiri jari manis kiri sama telingking kiri ya oke pertama jari terunjuk sebelah kiri pasti tadi ada di huruf F ya lalu fungsi berikutnya kita untuk menekan huruf G sebelah kanan satu seperti persis di tepat sebelah kanannya huruf F G oke oke ke bawah itu huruf V B dan B lalu ke atas ada huruf R dan sorry ke atas ada huruf R R dan T jadi tunjuk sebelah kiri punya enam tombol di daerah operasionalnya ada huruf F Sorry saya maaf ketibaan ada huruf F G V B F sama T kita coba ya F D D R D ini terunjuk sebelah kiri semua Kita pindah ke jari tengah sebelah kiri Ada di huruf D Pertama Ini tugas utamanya ada di huruf D Tambahannya ada huruf E dan huruf C Jari tengah kiri ada huruf D, huruf E, dan huruf C Lalu jari manis Agak susah jari manis teman-teman Seperti teman-teman tahu bahwa jari manis Lebih sulit untuk diangkat dibanding jari-jari yang lain Tapi fungsi utamanya ada di huruf S Jadi tambahannya ada huruf W dan huruf X Nah ini tadi posisi saya ketika jari manis menekan Yang jari tengah dan jari kiri terunjuk mengangkat Lalu terjadi keringking Fungsi utamanya ada huruf A A atau A Tambahannya huruf Q dan huruf Z Nah tapi kalau sambil pasal posisi ketik Yang sebelah kirinya lagi itu ada huruf Caps Lock On Caps Lock Off Untuk mengunci huruf besar dan kecil Bisa juga untuk Tab Bisa tapi kembali kalau ini Tiga tahun kemudian saya kembali ke nyamannya Teman-teman seperti apa Saya ulang ya Untuk tangan sebelah kiri Dimulai dari terunjuk sebelah kiri Ada huruf F Huruf G Huruf V atau Victor Huruf B atau Bravo Huruf R Romeo Dan T Tenggo Oke kita coba Lalu jari tengah Sebelah kiri ada huruf D Huruf E dan huruf C Oke Dua jari manis Ada huruf S Huruf W Dan huruf X Oke Huruf Jadi keringking ada huruf A Huruf Q Dan huruf Z Nah Itu Tadi Huruf V sama B itu udah di bawah Jadi bagian yang di bawah itu Itu ada huruf Z X C V Sama B Lalu Fungsi utama tadi A S D F Di atasnya ada huruf Q W E R T Ya jadi Terakhirnya gitu ya teman-teman Jadi kalau Huruf F itu ke atas R sama T ke atas V sama B ke bawah E ke atas C ke bawah Apa namanya W ke atas X ke bawah Q ke atas Z ke bawah Itu ya Itu sebelah kiri Oke Kita sekarang pindah ke sebelah kanan Sebelah kanan Tombol pertama Yang Untuk tempat telunjuk Sebelah kanan Ada di huruf J Oke Ini J Lalu ke atas Tugas tambahannya Ke sebelah Kirinya Satu Itu huruf H H Atau H Oke Ke bawah huruf N Ke bawah serong Kiri dikit ya N Terus ke bawah Serong kanan Ada M Ini di bawahnya Di bawahnya J Ke atas serong dikit Terus ada Y Y Terus ada U Jadi Tunjuk sebelah kanan Ada huruf J H Sebelah ke kiri satu N M ke bawahnya Y sama U ke atas Coba ya Ini Oke Gitu ya Lanjut ke Jadi Tengah kanan Ada huruf K Oke Oke Ke bawah Dia adalah koma Ya Ke bawah atau koma Ke atas Dia huruf I I Oke Jadi huruf I K K Koma Jadi Manis Ke bawah dia Period Atau dot Ini Biar dia bilangnya dot Ada yang bilang period juga Tergantung dari pembaca layar yang teman-teman pakai Kalau pakai teman-teman pakai JOS Biasanya sebutnya period Kalau saya Saya nggak salah ingat Terus ada O Ya O L Dot O O O Ke atas L Tempatnya Bawah dot Oke Lalu Kelingking Ada titik koma Atau semi Ke bawah dia Slash Ya Ke atas dia P Oke P Jadi Untuk Kelingking Sebelah kanan Ada semi Ke bawah dia Slash Eh sorry Slash Semi Slash P P Ke kanan dia ada enter Oh sorry Ke kanan satu Dia ada tit Atau quote Ya Ke bawah dia ada Sorry Di slash Berarti ya Ya betul Berarti emang slash Sebelah ini Kik Oh sorry Jadi saya tekan Ke tekan Terunjuk Tik Terus ke atas Di P Tadi ya Adalah Bracket Untuk fungsi Tambahannya Itu jadi Kalau untuk Linking kiri Sampai shift Sebelah kanan Gitu Ya Tapi kembali Kalau untuk Tombol-tombol Yang di sebelah Kiri Dan sebelah Kanannya Teman-teman Sesuai dengan Kebiasaan aja Nanti juga akan Ketemu Kebiasaannya Tapi yang pasti Di abjad Empat Jari Terunjuk Tengah Kanan Tengah Manis dan Keringking Kanan sama kiri Punya fungsinya Masing-masing Kita coba ya Ketik ya Saya ada di F sama J Saya buktikan dulu Tujuk kanan di F Sorry F Dan Tujuknya ada di J Oke Oke Saya akan ketik Hai Nama saya Oke 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 Jadi Seperti itu Jadi bisa lebih cepat Dan misalkan Harus menambahin Apa sesuatu Tinggal Tekan Kebiasaannya Kalau Saya untuk Satu huruf besar Bisa pakai Shift aja Bisa Tapi kalau untuk yang panjang Caps lock Dia akan lebih panjang Gitu Jadi Sedikit di awal ini Bagi wacara Menatik 10 jadi Saya akan coba yang panjang ya Kita ulang Hai Nama saya Oke Pasatio Saya Seorang Tuan Netra Pecinta Atau Sorry Saya Seorang Tuan Netra Penikmat Sepak bola Khususnya Manchester United Panjang ya Tuan Netra Bitspace Karena tadi Hasil 1 Poma Tuan Netra Salah Angep gitu Salah Itu sedikit pengenalan mengetik dengan 10 jari. Oke lanjut, hari ini saya sedang agak panjang karena saya ingin menampilkan share screen untuk tampilan Windows di laptop saya. Tapi ini adalah tampilan untuk teman-teman juga kalau teman-teman punya laptop baik itu yang totally blind maupun yang low vision atau seperti saya masih bisa lihat ataupun dengan kemampuan yang rendah. Minimal teman-teman tahu bahwa di raya teman-teman itu tidak kosong. Bisa sih dibuat kosong, tapi sebenarnya tidak kosong. Ada shortcut-shortcut yang sudah muncul di situ dan itu sebenarnya mempermudah teman-teman juga untuk masuk ke dalam suatu menu atau dalam suatu fitur atau dalam suatu aplikasi. Kita coba ya, saya sekarang akan share screen. Shortcut-nya adalah, saya matikan dulu. Bisa nggak ya, coba ya. Saya laptop dulu. Nggak bisa teman-teman, maaf. Ternyata tidak bisa bekerja dengan input L on. Jadi, saya akan matikan. Ke meeting ini, saya alt-s. Itu shortcut untuk masuk ke share screen. Saya keserakan sedikit biar. Ini kita ada di meeting control atau tampilan awal zoom sebetulnya. Oke, ini ada di ini. Sekarang saya akan coba minimas. Ini ada tampilan awal dari laptop saya. Jadi, kalau teman-teman non-disabilitas yang menggunakan mouse, itu sangat mudah. Minta itu pakai mouse atau pakai trackpad. Tinggal kita geser. Ada di desktop, ada semua bisa kebaca. Saya, jujur saya masih kombinasi ini, teman-teman. Kadang-kadang saya pakai trackpad juga untuk membuka suatu fitur ini. Karena trackpad saya sudah sangat... Trackpad yang saat ini, komputer-komputer modern saat ini, trackpadnya sudah dengan Windows Precision Driver. Jadi, nyaris mengikuti gerakan tangan kita. Yang kalau trackpad-trick jaman dulu kan, tangan kita enggak gerak aja, mouse-nya gerak. Kalau ini, enggak. Kalau yang saat ini, kita tangan kita enggak gerak, yaudah mouse-nya diam di situ. Sorry, bukan mouse-nya, pointernya. Pointernya diam di situ. Kita coba masuk ke penelusuri di desktop saya. Apa aja sih yang ada di desktop saya? Ini yang pertama ada zoom. Jadi, ini kita bisa atur, teman-teman. Tapi sebentar, saya masukkan dulu. Ini ada zoom. Ada Google Slide. Google Chrome. Ada Adobe Reader. Control Panel. Di PC. Saya ke atasnya lagi. Ada Outlook. Google Shape. Ada Adobe Reader tadi. Control Panel. Google Docs. Microsoft. Microsoft Edge. Microsoft Edge. Acrobat. NVDA. Program perbacara kita. Ini kopiannya. Sudah. Paling bawah itu. Paling bawah itu. Jadi, ada sekitar 14 shortcut di situ. Atau yang muncul di desktop. Nah, untuk teman-teman, ini sahabat Netera. Ini sebetulnya ada. Ya, sahabat Netera kalau misalnya dengan permainan-teman. Apa? Terusuri dengan tab dan shift tab gitu ya. Kita misalnya tab sekali, start button. Kembali ke desktop list gitu ya. Tapi, ini bisa dihilangkan. Caranya. Sebentar. Misalkan kita kontrol. Saya pakai shift. Eh, sorry. Fn plus kontrol kanan. Salah. Kita nanti. Ini bisa dihilangkan. Kalau misalkan. Bih gampang kalau misalkan pakai. Pakai apa? Pakai mouse ya. Trackpad saya. Saya tekan tombol konteks menu. View. Ada bisa ditampilkan sangat besar. Icon-iconnya itu. Medium. Small. Ini grid atau sudah bentuk list gitu ya. Nah, ini. Show desktop atau enggak. Jadi, kalau ini teman-teman enter. Dia akan tidak dicek. Maka desktop ini akan menghilang. Atau tidak akan muncul di desktop. Nah, apa sih gunanya ini dihilangkan? Ada sebagian orang atau teman-teman saya yang mengatakan kalau desktopnya dihilangkan, maka kinerja si redtop pada saat booting awal itu enggak terlalu berat. Atau lebih ringan dan lebih cepat. Jadi, biasanya saya ngangkali dengan masuk di pin. Pin tax bar. Itu saya lebih suka di situ. Tapi, ya, ya. Saya lupa, saya lupa. Sedikit sebelum saya lanjut. Ini kemarin saya downgrade dari Windows 11 ke Windows 10 lagi. Ini sekarang posisi saya ada di Windows 10 lagi. Kenapa saya downgrade? Karena, satu, laptop saya jadi sangat lambat untuk proses booting, enggak terlalu cepat. Dan juga ada sebagai, apa ya, kayak berapa fitur itu yang saya enggak bisa pakai. Dan praktis saya tetap harus mengandalkan desktop. Contoh, misalnya, kayak di tax bar tadi. Kalau tax bar tadi, kalau di Windows 11, hanya bisa ditelusuri menggunakan tab. Ketika pointer, pointer itu saya tunjukkan ke situ, saya arahkan ke situ. Dengan trackpad itu, enggak terbaca, teman-teman. Saya coba ya. Ini ada di tax bar. Ada Google Chrome. Ada Zoom. Google Chrome. Firefox. Mail. Explorer. Microsoft Edge. Microsoft Edge itu semacam browser juga ya. Nah, kalau di Windows 11, itu tidak terbaca dengan pointer. Asal keduanya itu. Asal keduanya itu. Asal utama kenapa saya downgrade. Satu, lebih lambat. Yang kedua, sering not responding. Jadi, ketika saya menutup suatu aplikasi, misalnya saya buka atau ada di disk PC, dari disk PC, terus saya dari draft day, misalkan saya pindah, saya masuk ke draft day, saya cari folder saya, terus saya mundur lagi, dan nutup, misalkan. Itu sering not responding. Sering muncul notice itu, dan saya ratok ngefreeze. Jadi, makanya saya downgrade, dan lumayan, puji Tuhan, sudah jauh lebih sedikit lebih cepat. Kita lanjut ke start menu. Start menu-nya kembali ke Windows 10. Start menu-nya ada dua, kanan dan kiri. Kanan dan kiri, yang sebelah kiri itu adalah semua aplikasi, semua program yang kita miliki di dalam laptop ini. Nah, yang sebelah kanan, itu juga sepertinya juga lingkasan program, tetapi lebih ke icon, lebih ke icon, icon-icon yang ditampilkan. Oke, saya coba ke sebelah. Ini, sebelah kanan. Ada Disney Plus, ada Mail, Outlook Photo, Microsoft Word, Photo, Microsoft Store, Clearwater atau Cuaca, News. Nah, ini yang sebelah kanan, teman-teman. Oke, sebelah kiri ini saya ke sebelah kiri. Ini ada program-program kita. Ini semua program kita, program saya. Kalau kita masuk ke disk PC, jadi untuk teman-teman tahu apa yang ada di laptop, maksud saya, keringkasannya, kita masuk ke disk PC. Disk PC, di situ ada folder-folder seperti Microsoft Word, tapi nanti akan saya bahas di berikutnya. Sekarang sampai ke tahap set menu. Sampai tadi, kita coba pakai tab, untuk masuk ke apa yang ada di bawah, di taskbar. Oke, ini start menu. Ada dua, seberah kanan itu lebih ke icon, lebih ke gambar. Ini gambar, teman-teman. Ini biasanya bisa masuk ke situ juga dengan tab. Yang aslinya ini. Ini ada, apa, aplikasi fitur-fitur yang saya punya di laptop saya. Bisa diurutkan, bisa diurutkan abjad. Kalau kita tap sekali lagi, kita masuk ke pentels grouping. ini saya pakai panah, pakai pointer tadi. Ini saya pakai panah. Jadi, ada di bagi dua, sebelah kanan ada di bagi kiri. Oke, saya escape. Kita tekan tab. Ini kalau mau pakai start button, atau bisa langsung pencet menu tombol start button yang ada di keyboard, sebelah paling bawah, ketiga dari kiri, atau kedua, di sebelah, apa, dari kedua ke kiri, kedua setelah spasi, kita temuin dulu spasi, spacebar yang panjang itu. lalu ke sebelah kiri ada ketemu tombol up, lalu ketemu start button. Yang pertama muncul adalah search button. Kalau teman-teman mau mencari, apa, misalkan saya contohkan satu, di sini saya mencari, misalkan kemasukan tadi di PC, di PC, di PC, saya enter, akan masuk ke di PC, Cuman kemarin saya habis downgrade kemarin itu, saya lupa bahwa meminta dibuat dua parsial untuk driver SSD saya. Jadi, ini hanya ada satu. Oke, tapi nanti saya akan dipercaya. Nanti saya escape alat F4 dulu untuk keluar. Oke, kita terus dulu dulu ya, kita kembali ke tab, start button. Di sini bisa langsung start button di sini. Ketika teman-teman ini, tinggal tekan tombol spacebar untuk button. Ini ada, bisa langsung searching. Ada mail. Ada nama kita. Nah, untuk pindahnya pakai panah bawah. Panah atas, panah bawah. Ini, yang lima ini adalah, lima, ya betul. Lima ini adalah yang paling sering kita cari. Jadi, nanti misalkan teman-teman sering masuk ke browser, dia akan muncul di situ. Jadi, lebih mempermudah. Jadi, banyak sekali cara-caranya untuk masuk ke suatu aplikasi atau suatu menu dengan sering-sering buka, maka akan ada di sini, atau kita bisa masuk ini text bar di bawah tadi, atau masuk di desktop tadi. Oke, kembali, ke apa lagi? Masuk ke running application, tapi sebelum itu coba. Text view, ini Fortana Assistant. Assistant, voice assistant yang ada di Windows, bawaannya Windows. Kalau di handphone, iOS, atau ada voice over. Sorry, salah-salah. Di iOS ada Siri, di Google Android, dia ada Google Assistant. Ini, kalau Windows, dia sebutnya Fortana. Itu ya. Text view ini yang sudah aku buka. biasanya yang pernah kita buka, dia akan mumpul di sini. Running application. Yang pertama, dia pasti dipin dari Microsoft Edge. Explorer. Mail. Bawaan dari laptop-nya. Ini saya tambahkan Firefox, Chrome, ada Zoom. Yang sedang kita buka. Kalau kita tap lagi, masuk ke notification chevron. Yang biasanya ini ada action menu. Kalau kita tap ke panah kanan. Ini yang kita lagi pakai, yang sekarang. Ini ada satu aplikasi yang harusnya sudah ke-instal, jadi kita harus di-start untuk masuk ke sana. Untuk mengaktifkannya. Ini proses charging. 38 menit lagi untuk sampai ke full charge. Ini Wi-Fi saya. Speaker. notification center-nya off. Jadi ini bisa di-setting juga, teman-teman. Bisa di-setting seperti ada di handphone kita. Oke. Sementara itu kayaknya sudah kepanjangan. Sementara itu dulu. Sebentar saya akan kembalikan dulu ke tulang-tulang. Oke. Kembalikan ke saya. Gede ya. Sementara itu dulu. Hari ini kita belajar mengenai mengetik sepuluh jari dan juga tampilan laptop di desktop di laptop saya. Sementara itu semoga teman-teman bisa belajar juga dan mempraktekan di rumah. Jika ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, nanti saya akan saya centumkan di deskripsi email saya atau social media saya. Teman-teman bisa chat sama saya atau langsung saja di komentar. Korom komentar juga boleh. Nanti saya baca. Saya akan di-play. Akan bales teman-teman. Dan terima kasih. Ini harusnya di awal. Terima kasih yang sudah mendukung video saya. Semoga teman-teman selalu dukung saya sehingga banyak video nanti akan saya upload, akan saya buat dan berbagi dengan teman-teman. Jangan lupa selalu dukung. Subscribe yang belum. Silahkan dibagikan kepada siapapun yang membutuhkan. Tujuan ini hanya untuk membuat perpustakaan dan untuk tempat berbagi. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah mendukung. sampai ketemu di video berikutnya. Salam Oki. di video berikutnya. selamat menikmati